ini loh hasil meranja aku tadi habis ke pasar jadi negara yuk ada apa aja ya yuk kita lihat ini ada sendal punya kakakku merek ini naiki ini ini harganya Rp80.000 kalau ini sepatu aku buat sekolah merek apa itu? ini merek warrior nah harganya? harganya Rp100.000 Rp110.000 oke beli apa lagi bu? beli sisir ini kolah 2 harganya Rp5.000 gambarnya apa sisirnya? gambar cewek ada daster mama aku harganya berapa ya? Rp55.000 harganya Rp55.000 kalau kata teman-teman ini mahal apa? gak mahal nah lalu ada taplak meja yang bentuknya apa? segi 4 segi 4 nah lalu ada taplak meja yang bentuknya segi 4 ini harganya Rp88.000 murah ya murah ya nah ini coba belakangnya coraknya belakangnya kayak gini oke terus berapa lagi? gak ada ya? udah selesai ya? oke assalamualaikum semua hai 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 selamat menikmati 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 dan si kakak sudah dapat sendal yang dia pilih sendiri bagus kan teman-teman dicoba dulu saya sengaja membelinya dengan nomor yang lebih besar ya karena tidak pasti sekolahnya kapan dimulai oke kami lanjut jalan-jalan lagi ini masih di depan ya di depan pasar beginilah ya pasar peti negara ini biasalah ya ibu isu ya ada-ada yang dilihat saya lagi lihat-lihat sendal barangkali ada yang tertarik dan cocok oh iya teman-teman pasar peti negara ini termasuk pasar tua ya di Jakarta Timur dan termasuk pasar yang lengkap kalau menurut saya kita bisa cari apapun keperluan kita di pasar ini kita digerati pun ada dan itu tangga menuju ke depan ya jadi di depan pasar ini ada mal dan di sebelah mal ada pasar ikan yang terkenal dan ini saya berada di pintu utama ya menuju pasar jalan-jalan lagi menuju pasar jalan-jalan lagi menuju pasar jalan-jalan lagi oh iya teman-teman di pasar ikan itu sekarang bukanya malam ya dini hari ya dan kan ikan cupang lagi musim ya sekarang nah teman-teman bisa tuh ke pasar ikan jalan-jalan lagi ini posisinya keliling-keliling oh oh saya nampak dasar bagus gak teman-teman saya suka coraknya dan ya dan dan saya beli lho teman-teman harganya udah disebutin sahnas ya di awal video tadi oh iya teman-teman saya juga beli taplak meja makan di tempat ini ada berbagai macam corak juga ya ada untuk meja bulat ada juga untuk meja makan otak tinggal bilang ke si abang meja makannya yang ukuran 4 bangku atau 6 bangku motif pun beragam ya ya beginilah ya lalu ribu-ibu kalau ke pasar ada aja yang dibeli dan tapi pastinya kebutuhan di rumah kok jangan khawatir ya pak suami nah ini aku beli jadinya motifnya disini ada tarung bantal berbagai macam ukuran taplak-taplak meja daftar dan berbagai macam ya oke bayar dulu saya membeli daftar dan taplak meja makan di tempat ini oh iya teman-teman saya ke pasar ini dalam masa PSBB yang ketiga ya di TKI tapi saya lihat hari ini saya ke pasar ini lumayan ramai kalau kata saya ya nampak ramai pasarnya nah ada lemang tapa itu disana tuh makanan khas Minang saya gak jadi masuk ke dalam pasar ya teman-teman karena anak di bawah 9 tahun dilarang masuk jadi saya gak masuk ke dalam dan memang juga tidak ada yang harus saya cari sih di dalam oh iya di dalam teman-teman bisa cari apa kebutuhannya biasanya orang cari ini ya pernak-pernikahan untuk text givingnya atau seragam ya seragam pernikahan atau seragam pengajian ada di dalam juga batik-batik juga ada di dalam ya ini anak-anak aku sudah harus mangkir dulu saya ke toko minuman minuman kekinian kakak si kakak yang jual mereka pakai gula aren kalau teman-teman kejadian negara boleh mangkir ya dia ada persit di depan pasar sebelum kita masuk ke dalam ya ke dalam pasar yang ininya ke gedung pasarnya oh iya di Jakarta masih banyak bajai loh teman-teman ya parkir bergeret-geret mereka siap mengangkat mengantarkan ibu-ibu yang sudah selesai berbelanja kembali ke tempatnya masing-masing kami membeli rasa vanila dan rasa oreo selamat menikmati selamat menikmati oke terima kasih kakak lanjut keliling lagi melihat-lihat perabot rumah tangga berbagai macam keset pokoknya ada aja deh ada segala macam ya di sini oh iya teman-teman di sudut pasar ini di belokan ada tempat makan tapi saya enggak mampir ya karena masih dalam masa PSBB di sana biasanya ada sate padang ketupat kayu cendol bakso juga ada jadi teman-teman kalau capek berkeliling bisa mampir isi bensin dulu ya segala macam ini juga ada ya perabotan dapur ya teman-teman kalau ini boleh berkunjung ke sini ya dan pastikan teman-teman rasakan muansa di pasar sini ya kalau buat saya ini pasar berkesan karena walaupun saya sudah pindah ya dari BKI saya sudah pindah ke lokasi saya selalu menyempatkan waktu untuk mengunjungi pasar ini dan ini kami sudah menuju arah keluar ya pintu samping sepanjang jalan banyak orang jualan di pasar ini kalau tidak dalam masa pandemik pasar ini termasuk ramai ya hirup pikuk apalagi kalau bulan ramadhan ramai sekali pasar ini oke teman-teman kami sudah menuju ke luar kalau tinggalkan komen ya kalau yang pernah ke pasar ini kita berbagi cerita sekian dari kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati